Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Para pemirsa Ikhwanifillah Saudara-saudaraku semuanya Dimanapun berada Bismillahirrahmanirrahim Niat puasa kobok sekaligus puasa Ashura Permirsa sudah kita malami bersama Bahwa puasa Ashura itu diampuni dosanya Satu tahun yang telah lalu Jadi kalau kita khusus yang punya hutang ya Mengkobok puasanya Membayar hutang puasanya pada tanggal 10 Muharram Atau dikenal dengan hari Ashura Maka dia otomatis mendapatkan bonus Dihapus dosanya Dosa-dosa pada satu tahun yang lalu Amin ya Rabbil Alamin Di video ini kita khususkan bagi Yang masih punya hutang Dan ingin mengkobok puasanya Di hari Ashura Bismillahirrahmanirrahim Untuk bayar hutang puasa Ramadan Dan sekaligus puasa hari Ashura Lillahi ta'ala Untuk memperoleh riba Allah Ta'ala mahaluhur Allah Ini latihnya Sama seperti yang niata su'a Cuma di sini diganti Nawa itu Sama Godin An adai sunnati asura Lillahi ta'ala Yang latihnya Nawa itu Sama Godin An adai sunnati asura Lillahi ta'ala Nawa itu saya berniat Sama Godin Puasa esok hari Besok An adai Untuk menulaikan Sunnati asura Sunnah asura Lillahi ta'ala Semata-mata Hanya karena Allah ta'ala Yang mahaluhur Niat ini Keduanya tadi Diucapkan pada malam hari Malam hari Tasu'a dan asura Bagaimana kalau Pada malam harinya Tidak ingin puasa Tapi ketika pagi Tiba-tiba Terbesit Niat ingin puasa Bermaksud Ingin puasa Jadi Sebelum Pagi Sebelum makan Sebelum minum Sebelum melakukan hal-hal Yang sekiranya Memotarkan puasa Tiba-tiba Dia ingin berpuasa Nah itu Niatnya beda lagi Jadi Niat yang tadi Nawa itu Sama Godin Tadi Puasa besok itu Untuk malam hari Nah untuk Puasa sunnah Itu bisa Diniatkan Mulai pagi Harinya Berbeda dengan Puasa wajib Ramadhan Itu niat Harus sejak Malam hari Sedangkan Puasa sunnah Bisa Ketika pagi hari Dengan syarat Ya belum makan Belum sarapan Belum minum Dan hal-hal Yang sekiranya Membotalkan puasa Itu Bisa dilanjutkan Sebagai Niat Untuk berpuasa Pada hari tersebut Ada pun Ada pun Niatnya Kalau dengan Bahasa Arab Nawaitu Ini yang untuk Tasu'a ya Tanggal 9 Nawaitu Syumahadzal Yaumi Nawaitu Syumahadzal Yaumi Anadai Sunnatit Tasu'a Lillahi Ta'ala Nawaitu Saya berniat Syumahadzal Yaumi Syum Puasa pada hari ini Anadai Untuk menulaikan Sunnatit Tasu'a Puasa Hari Tasu'a Lillahi Ta'ala Ikhlas Hanya semata-mata Karena Allah Ta'ala Yang Mahaluhur Nawaitu Syumahadzal Yaumi Anadai Sunnatit Tasu'a Lillahi Ta'ala Bagaimana Dengan Puasa Asuro Sama Cuma Yang Pas Tasu'a Ini Diganti Asuro Seperti ini Nawaitu Syumahadzal Yaumi Anadai Sunnatit Asuro Lillahi Ta'ala Nawaitu Syumahadzal Yaumi Anadai Sunnatit Asuro Lillahi Ta'ala Nawaitu Saya berniat Syumahadzal Yaumi Syum Puasa Pada hari ini Anadai Untuk Menunaikan Sunnat Asuro Sunnah Asuro Puasa Sunnah Asuro Lillahi Ta'ala Hanya Karena Allah Ta'ala Jadi Itu adalah Niat Pada Pagi Hari Jika Malamnya Tidak Atau Belum Berniat Demikian Niat Puasa Tasu'a Dan Asuro Semoga Bermanfaat Bermanfaat Bagi kita Semua Sekarang Manfaat Atau Fa'idah Atau Keutamaan Puasa Pada Bulan Muharram Dari Abu Hurairah An Abu Hurairah Dari Sahabat Abu Hurairah Rabiallahu Anhu Rabiya Semoga Allah Rabiallahu Semoga Allah Meridai Anhu Meridai Beliau Abu Hurairah Kola Berkata Sahabat Abu Hurairah Kola Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Afdolus Syami Kuasa Yang Paling Utama Ba'da Ramadhana Setelah Kuasa Ramadhan Adalah Syahrullah Muharram Bulan Allah Yaitu Bulan Muharram Afdolus Solati Dan Solat Yang Paling Utama Ba'dal Faryudoti Setelah Surat Fardhu Adalah Solat Malam Ruahu Muslim Faedah Atau Keutamaan Puasa Pada Hari Ashura An Abi Qutadatta Rabiallahu Anhu Dari Abi Qutadah Rabiallahu Anhu Semoga Allah Meridai Abu Qutadah An Rasulullah Sungunya Rasulullah Sallallahu Assalam Su'ilah Ditanya Nabi Ditanya An Fiyami Yaumi Ashura Ditanya Soal Kuasa Pada Hari Ashura Fakola Maka Beliau Bersabda Yukafiru Sanatal Maudiata Kuasa Hari Ashura Yukafiru Bisa Melebur Menghapus Dosa-dosa As-Sanata Pada Tahun Al-Maudiata Satu Tahun Yang Telah Lalu Rawahu Muslim Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Atas Salah Khalaf Wallahu Muwafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Al-Maudiata